Intro Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Sikit Channel Kali ini saya akan memasak ikan emas, bumbu kuning, asam pedas Bumbu-bumbu yang telah saya siapkan adalah bahan utama pokoknya adalah ikan emas Kacang panjang Cabai hijau yang diiris serong Cabai merah Bawang merah Kemir yang sudah sangrai Cabai rawit yang masih utuh Bawang putih Jahe Kunyit Kita bikin petai Tomat hijau Di sini ada jeruk nipis untuk nanti membalurikan biar gak boh amis Batak serai Lengkuas Daun jeruk Daun salam Garam Kaldu jamur Gula putih Dan kaldu ayam Santan Saya pakai santan instan Guys, biar gak begitu hebat Biar kita proses masaknya cepat Oke, selanjutnya kita Pertama-tama adalah Kita akan Membalui Ikan dengan Juk tipis Ikan bisa dipotong sesuai dengan selera masing-masing Untuk ukuhannya juga Saya kebetulan disini Memakai ukuhan 4 kilo Untuk 1 kilo itu 4 ekor Kita akan diamkan ini selama 15 menit saja ya Karena ikan emas ini adalah jenis ikan tawa Jadi Gak begitu bau amis Sudah tercampur semua Kita diamkan selama 15-15 menit Sambil menunggu ikan di Dendam dengan air Jauh Sekarang kita siapkan bahan-bahan Yang akan kita haluskan Bawang merah Bawang putih Jahe Dan kunyit Satu lagi Kemiri jangan lupa Oke, bumbu sudah halus Seperti ini ya guys Oke guys Ini sudah diantap dengan jauh nipis Selama 15 menit Sekarang kita akan cuci Sebelum kita masuk ke proses penggorengan ikan Ikan sudah dicuci besi Selanjutnya Sebelum kita goreng Kita akan melumui Ikan dengan kecap asin Sebenarnya bisa saja pakai garam ya guys Tapi saya lebih memilih dengan kecap asin Gak usah banyak-banyak Oke, seperti ini Sudah tercampur semua Sambil menunggu kecap asin Sambil menunggu kecap asin Masak ke dalam daging ikan Mas Kita bisa panaskan Minyak Minyak sudah mulai panas guys Sekarang kita goreng ikannya Ikan sudah semua matang ya guys Setelah ini Kita akan mengolah bumbu Untuk mencampur dengan ikan Oke, sekarang kita panaskan minyak Ini ada tambah bombay Ini bisa kita masukkan terlebih dahulu Atau tanpa bawang bombay juga gak apa-apa ya guys Langsung kita tumis Untuk bumbu halusnya Di sini saya menggunakan sedikit Bawang bombay Selang layu dan wangi Bombay Kita masukkan bumbu Yang sudah dihaluskan tadi Kita masukkan laos Daun yuk, selai, dan salam Kita aduk tuh Sampai matang ya Selanjutnya kita masukkan Tomat hijau Kita masukkan lebih awal Dari yang lainnya Supaya asam dari Tomat hijau ini keluar ya Selanjutnya kita masukkan Kaldu Kita masukkan Kacang panjang Lalu kita masukkan air Kita tunggu sampai Airnya mendidih Sambil dicek Untuk masalah Saya guys Selanjutnya kita masukkan Santan Dari ukuan yang 65 ml ini Saya hanya masukkan Setengahnya saja guys Tapi kalau kalian suka Yang kental Kuah yang kental Dengan rasa santan Kalian bisa masukkan semuanya Di sini saya hanya Memakai porsi Setengahnya saja Kita tunggu lagi Setelah mendidih Kita masukkan Cabai hijau Cabai rawit utuh Kita tunggu agak sedikit layu ya Kita tunggu sampai terlihat Kacang panjang sudah mulai matang Ini sebentar lagi matang ya Setelah itu baru kita masukkan Ikan mas Kita tunggu beberapa saat Sampai bumbu dari Buah asam ini Masak ke dalam ikan Terakhir jangan lupa Untuk memasukkan Daun kemangi ya guys Sepertinya sudah mulai tercampur Ikannya juga sudah mulai sedikit layu Karena kena kuah Oke Sepertinya sudah matang Api bisa kita matikan Oke guys Ikan mas Kuah asam pedas Sudah selesai Sudah siap untuk hidangkan Di atas meja makan Sekali lagi Saya mau ingetin Untuk kalian semua Jangan lupa untuk Share, comment Terutama subscribe Agar kalian Terus mendapatkan Menu-menu terupdate Dari kami Bye Terima kasih